Bukan isu nikahi Ayu Ting Ting, ini kasus yang bikin Raffi Ahmad stres. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Artis Raffi Ahmad menyadari kehidupan pribadinya sudah menjadi konsumsi publik dan tak lukut dari sorotan. Ia pun mengaku ada beberapa pemberitaan dan gosip mengenai dirinya yang sempat membuatnya stres. Satu di antaranya ketika dia diamankan terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Hampir nggak pernah kena gosip sampai stres tapi gue waktu itu pernah stres ketangkep BNN, Badan Narkotika Nasional. Hal-hal seperti itulah. Kata Raffi Ahmad dikutip dari youtube entertainment.it pada minggu, tanggal 25 April 2021. Waduh, kok gue melakukan hal yang nggak boleh ya? Yang emang ada hukumnya. Oke gue salah. Tapi sesuatu hal salah sekalipun yang pernah gue lakuin gue balik lagi. Gue kan cuma manusia biasa. Sambungnya. Sementara perihal gosip berselingkuh dengan Ayu Ting Ting, dia menilai tidak seberapa dengan skandal di cinduk BNN. Biasa aja digosipin. Dibikin seru aja sama gue sekalian. Biarin aja. Ucap Raffi Ahmad lantas tertawa. Raffi Ahmad memang sempat digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting setelah resmi menikah dengan Nagita Slavina. Mereka bahkan dikabarkan pernah liburan bareng ke Belanda hingga menikah siri. Alih-alih kesal. Raffi Ahmad justru menjadikan isu tersebut sebagai bahan buyonan saat berada di atas panggung. Karena mau gimana? Sekarang gue digosipin. Dicie-ciein. Yaudah kalau di panggung gue goda-godain lagi aja. Beber Raffi Ahmad. Jadi kita nggak usah pusing. Nggak usah baper, ya harus kuat-kuat hati. Pungkasnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.